Selanjutnya Majelis Umat Kristen Indonesia kini hadir di Kalimantan Selatan setelah Dewan Pimpinan Pusat melantik ke pengurusan DPW Muki Kalasal periode 2021-2022. Organisasi ini hadir untuk bergerak bersama dan satu komitmen untuk Muki berkarya. Ketua DPP Muki, Jasar Men Purba, melantik ke pengurusan DPW Muki Kalimantan Selatan yang di Nahkodai Atiyani periode 2021-2026 berlangsung di salah satu hotel di Banjermasin, Rabu Malam. Meski sudah terbentuk sejak 2021, namun pelantikan baru dapat digelar mengingat dalam dua tahun kebelakang ada pandemi COVID-19. Kalasal menjadi provinsi ke-31 terbentuknya organisasi masyarakat ini di Indonesia yang selama ini bergerak bersama tidak hanya sesama Muki namun juga antar umat beragama dan pemerintah. Untuk itu, pengurus yang baru dilantik untuk segera bekerja dengan berbagai bidang yang terbentuk di dalamnya untuk menyuarakan kebenaran bagi umat Kristen. Kita menyuarakan hal-hal kebenaran. Bagaimana supaya kita harus berani menyuarakan itu sehingga didengar oleh pemerintah. Nah, bukan berarti kita mau mengadakan sesuatu untuk berontak sama sekali tidak. Tapi tujuannya adalah bagaimana supaya umat ini suaranya bisa didengar oleh pemerintah. Usai dilantik, Atiani turut pula melantik ke pengurusan DPD Muki Kota Banjermasin, Banjir Baru, dan Kabupaten Baritukwala, dan dalam waktu dekat bertolak ke Tanah Bumbu untuk pelantikan serupa. Advokat satu ini mengatakan, organisasi yang dipimpinnya ini sudah memiliki legalitas dari Kesbangpol Provinsi dan siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk membangun Banwa, Kalimantan Selatan. Puji Tuhan, kita juga sudah mendapat rekomendasi dari Kesbangpol. Kita diakui di dalam legalitas kita dan kita sudah bergerak dari lama untuk melakukan pelayanan juga kerjasama dengan pemerintah daerah juga lintas agama. Jadi hal-hal apa yang bisa kita lakukan bersama dan kita juga sudah ada diakui di Kesbangpol pada setiap acara atau momen tertentu, Muki selalu ada. Sementara itu, Gubernur Kalsel yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Sulkan, turut menyambut positif kehadiran Muki yang diharapkan menjembatani suara aspirasi umat Kristen dan bisa menggali potensi yang ada untuk mendukung laju pembangunan. Menyuarakan aspirasi, kebutuhan, dan cita-cita bersama umat Kristen. Hal demikian dilandasi oleh keinginan untuk mewujudkan kehidupan umat Kristen yang sentosa dan sejahtera apapun latar belakang sosial, suku, dan profesinya. Saya berharap agar Dewan Muki Kalimantan Selatan dapat menggali potensi umat Kristen Banuwa guna berkontribusi aktif dalam pembangunan di tingkat daerah bahkan nasional. Pelantikan ini turut dihadiri perwakilan Kapolda dan Rem 101 Antasari, FKUB, dan organisasi masyarakat lainnya di Kalimantan Selatan. Eko Anggoro, Banjar TV